Welcome guys, welcome back to Coincoinan, gue Dito, gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin ada beberapa berita tentang Bitcoin yang mau gue update ke temen-temen dan juga ini mau update sedikit tentang Celsius ada beberapa jalan keluar lah yang diusulin sama orang-orang nanti kita coba bahas menurut temen-temen kayak gimana dan coba ini kita yang terutama hari ini mau kita bahas itu adalah technical analysis karena ini ada satu indikator yang bisa menentukan nih dari dua kejadian kemarin itu dia bener-bener tepat banget memberitahukan atau memberikan sinyal ya bahwa ini adalah Bitcoin bottom di exact date jadi di hari yang bener-bener di hari yang bersamaan dia nyala itu sebenernya Bitcoin menjadi Bitcoin bottom dan coba kita nanti di hari-hari apa karena ini sebenernya belum nyala temen-temen indikatornya dan kita akan coba prediksi di hari apa ini Bitcoin flashing indicatornya ini akan nyala temen-temen dan ini juga akan kita coba gabungin dengan analisa kira-kira di support berapa nih di harga berapa Bitcoin itu akan bottom temen-temen karena ini kemungkinan besar bisa jadi ada new low dari Bitcoin harga Bitcoin jadi buat temen-temen yang suka dengan Bitcoin dan update cryptocurrency in general ya temen-temen please di like dulu video ini dan jangan lupa yang belum subscribe please subscribe nyalain bellnya karena ini time sensitif banget informasi-informasi yang gue sampein beda sedikit udah beda lagi informasinya temen-temen jadi buat temen-temen yang belum subscribe please subscribe di-share ke temen-temen yang lain video ini dan juga jangan lupa please banget untuk komen-komen di like kita seru-seruan di komen section temen-temen kayak gitu temen-temen kita langsung mulai dengan ini gue permintaan maaf gue kemarin minta maaf kasih informasi yang salah bahwa Binance itu kemarin beli Bitcoin ternyata si Binance itu gak beli Bitcoin itu adalah 100 ribu masuk ke dalam Binance itu 100 ribu Bitcoin itu adalah punya nasabah malahan tadinya berita bagus si Binance itu masukin Bitcoin ke dalam cold storage jadi ternyata ini nasabah-nasabah masuk ke Binance malahan dia kemungkinan besar untuk dia jual ya temen-temen atau buat trading di Binance temen-temen kayak gitu temen-temen jadi gue minta maaf nanti kita ke depannya akan perbaiki ya temen-temen thank you buat temen-temen yang udah ingetin ini gue mau ngobrol ini straight to the point aja temen-temen ini gue mau ngebahas tentang ada satu indikator yang bisa nunjukin bahwa ini adalah kapan bottomnya si Bitcoin yaitu adalah pie cycle bottom jadi pie cycle bottom itu adalah menggabungkan dua moving average yang dibagi antara dua moving averagenya itu menjadi angka pie yaitu adalah 3,14 jadi waktu persilangan ini 3,14 temen-temen dan ini kalau kita lihat sekarang itu belum bersilangan kita perlu melakukan persilangan temen-temen jadi kalau misalnya Bitcoin kapan bottomnya ya itu adalah ketika si yang merah ini menyentuh atau bersilangan dengan yang warna hijau temen-temen jadi ini kita kapan kira-kira ya kita harus coba-coba prediksi sedikit lah temen-temen ini kalau kita tarik garis lurus ya si hijau-hijau ini dan yang merah kita coba tarik garis lurus ya kira-kira ya tanggal 10 Juli lah temen-temen tanggal 10 atau awal Juli ini si pie cycle-nya itu akan bottom dan dia akan bersilangan dan itu akan bottom temen-temen di tanggal awal-awal akhir Juni atau di awal Juli tergantung ini kapan Bitcoin atau nukiknya sejurapa jauh temen-temen semakin dia sering banyak nukiknya atau makin dalam nukiknya makin turun ini akan yang merahnya akan lebih cepat turun ke bawah temen-temen untuk menyinggung si warna hijau ini makanya kita pantau dan ini kalau temen-temen yang masih skeptis emang tahun lalu gimana tahun-tahun sebelumnya dan ini kita coba lihat dan ini kejadian juga di tahun 2019-2018 di ini kan hijau-hijau bersilangan ya temen-temen ini bener-bener di bottomnya di tahun 2018 nih kalau kita zoom in ya temen-temen disini bayangin nih harga disini udah gak pernah turun lagi temen-temen ini makanya menurut gue si indikator ini ngeri-ngeri banget bisa tau si bottomnya si Bitcoin harga Bitcoin nah ini kita lihat lagi juga di tahun 2015 nih waktu bottomnya yaitu adalah di level berapa nih seratusan ya seratus lima puluh yaitu bener-bener di hari yang sama Bitcoin dia crash ke bawah nah ini kita lihat bener-bener di hari yang sama dan ini kita lihat dua kejadian bener-bener persis banget di hari yang sama nih makanya kita lihat nih di hari ini di hari awal Juni atau di akhir Juni atau di awal Juli di pertengahan Juli lah paling telat itu apakah Bitcoin akan volatile ke bawah dan itu akan merites support-support yang penting temen-temen nah ini kita mau tes nih kira-kira kan kita udah dapet nih tanggalnya itu sekitaran awal awal bulan Juli sampai pertengahan Juli lah bisa dibilang dan sekarang kita tes harga berapa aja sih sebenarnya yang pantas untuk si Bitcoin parkir nih bisa dibilang nah ini gue coba come up sama satu Fibonacci level yaitu adalah Fibonacci level ketika tutup bulanan temen-temen ketika tutup closing bulanan nah ini kita coba di tahun 2014-2015 yang si 5 cycle bottom ini kita coba temen-temen kita pakai Fibonacci retracement ini kita cobain segini lah ya kita ukur sampai close yang di atasnya monthly candle-nya itu ada di 0,786 ini ini Bitcoin hovering disini bisa berapa bulan ya ini hampir setahunan dia hovering di level garis 0,78 yang Fibonacci retracement yang 0,78 ini sorry agak agak maju-mundur maju-mundur ya temen-temen terus kita tes lagi nih untuk yang periode berikutnya yang tadi 5 cycle kita coba 5 cycle bottom kita coba kecilin ya ini ke bawah ya kira-kira segini lah ya temen-temen terus ke close yang atas ini kalau closing bulanan ya bener-bener waktu tahun 2018 2019 bener-bener di harga yang tepat banget di harga 0,786 yaitu adalah di level 3142 dan kita akan coba ini bawa ke current atau harga Bitcoin sekarang ya dari 5 cycle yang monthly close-nya kita coba ya ke atas yaitu ketemulah harga di 15.746 kemarin temen-temen tau target gue bilang 12.000 tapi gue sebenernya berharap banget untuk gak kesampean dan menurut gue juga ada kemungkinan gak kesampean di level 12.000 karena orang beranggapan di level 12.000 itulah bottomnya tapi sama bandar mungkin gak dikasih ini adalah 15.700 ini menjadi bottomnya temen-temen ini menurut gue target yang bagus banget ini gue secara pribadi akan pasang order yang lumayan lumayan lah temen-temen 15.800 sekitaran seginilah kita gak apa-apa salah-salah sedikit dan yang kita mau memperkaya nih temen-temen di level berapa sih sebenarnya memang pantasnya nih gue coba bawa lagi moving average yang 300 moving average temen-temen dan ini kita hampir banget berdekatan sekali dengan level yang 15.800 ini yang tadi kita bahas yang ini adalah level 16.500 jadi kalau kisaran level 16.500 dan level 15.800 menurut gue zona-zona yang gue akan pribadi akan pasang spot order ya temen-temen untuk ngeborong bitcoin rada gede temen-temen kayak gitu kenapa 300 week moving average ini kemarin ketes di covid jadi gue masih berharap bitcoin bisa bertahan di level 16.700 sampai 15.800 ini menjadi sweet spot banget gue untuk beli ketika si apa namanya si harga ini kita balik ke one day ya temen-temen kita si pie cycle bottomnya ini bertemu nanti kita coba nih untuk gabungin lah ya kita gambar lagi di level ya mungkin sekitaran segini gak apa-apa kita coba disini sorry untuk kita akan coba ya temen-temen ya oke lah ya segini ya gak apa-apa ini kalau straight line ya sekitar 6 Juli sampai 10 Juli sampai minggu kedua bulan Juli lah kira-kira kayak gitu temen-temen menurut temen-temen gimana di tanggal segitu apakah bitcoin bottom dan ini kemungkinan besar kalau sudah mendekati ini ya mendekati merah dan hijau ini nukik temen-temen dari beberapa kejadian yang dua kejadian itu sudah mendekat-medekat harga bitcoin itu ambrol ke bawah nih kemungkinan besar nah makanya nih apakah si pie cycle ini bener-bener nebak kali ini bener dan juga temen-temen please comment apakah level 16.600 dan level 15.900 ini bakal kesampean dan bakal juga ketahan temen-temen apakah apa ini malahan dia tembus ke 12.000 please di komen menurut gue ini jadi buying zone banget yang sweet banget ini gue secara pribadi pede banget untuk masukin duit gue rada gede disini gitu temen-temen please kalau temen-temen suka sama teknikal analisisnya please like ya temen-temen di share ke temen-temen yang lain terus kita ngobrolin lah secara teknikal udah kita mau ngobrolin tentang extreme fear masih 9 menurut gue stabil oke gak masalah harga juga tadi sempet naik semoga aja besok gak cepet-cepet naik ke 12 atau ke 13 ini baru naik sedikit sekarang ini harga bitcoin udah di 21.000 agak naik sedikit kita lihat terus temen-temen apakah ini baru 21.000 ini apa sih fear and greednya udah ke 14 atau ke 13 nanti kita lihat tapi so far masih stabil nah ini gue mau ngobrolin tentang bitcoin dead article jadi ini artikel di keyword di google banyak yang bilang wah keyword bitcoin di google udah menjadi all time high ini bilangnya gitu kan hit new all time high ini ada clickbait juga temen-temen jadi kalau misalnya ini udah mulai ada berita-berita yang kontrarian kontrarian sok-sok kontrarian ini padahal ini sebenarnya wah wayahnya beli nih karena bitcoin udah banyak yang bilang bitcoin dead wayahnya beli saatnya beli ternyata gue cek itu enggak temen-temen ini kita coba pakai indikator yang sama di Amerika Serikat juga bitcoin dead ini juga enggak ini temen-temen enggak all time high kalau di seluruh dunia juga enggak sebenarnya jauh temen-temen kita coba cek tuh dari seluruh dunia jauh Amerika Serikat juga Amerika Serikat juga jauh temen-temen jadi ini sebenarnya agak agak clickbait juga ini si Alex Kruger ini gue enggak tahu kenapa mau mancing inilah biar terkenal lah makanya kayak gitu jadi hati-hati sama berita-berita kalau bisa kita verifikasi kita verifikasi aja temen-temen hari gini udah gampang banget untuk google nah ini mau konfirmasi juga kemarin kan kita udah ngebahas tentang si whale itu ternyata yang levelnya 10 sampai 100 ribu bitcoin itu pada kabur semua ada yang ngurangin porsi lah pada di paling enggak tapi malahan ini sebenarnya yang pegang satu bitcoin itu all time high temen-temen jadi sebenarnya bisa dibilang ini bitcoin itu banyak yang kabur dari whale-whale untuk menghindari supaya enggak di likuidasi temen-temen kayaknya banyak yang kabur karena takut kena likuidasi tapi malahan yang pemegang seperti kita yang enggak pakai leverage yang satu bitcoin lebih itu malahan enggak pakai leverage dia nambah terus temen-temen jadi kayaknya kelihatannya ini menjadi distribusi kekayaan temen-temen dari yang whale menjadi ke yang lebih kecil temen-temen ini menurut gue positif karena yang satu bitcoin ini kemungkinan besar enggak pakai leverage kayak gitu ini mau ngobrolin juga ini banyak whale-whale yang kabur tadi gue juga udah sampein ini kemarin yang whale nomor 500 terbesar ini kemarin kalau enggak salah 3.400an temen-temen ini jadi 3.300an sih makanya ini turun lagi whale yang paling kecil minimum kalau mau jadi 500 terbesar itu jadi berkurang temen-temen nah ini juga mau melihat sebenarnya masih ada potensi untuk turun lagi kalau si JP Morgan aja masih masih bull atau masih pro sama bitcoin record stablecoin market sharepoint to crypto upside jadi masih karena beberapa apa namanya stablecoin banyak yang ada di exchange ini dia bilang masih ada kemungkinan bitcoin untuk naik temen-temen nah ini masih ada informasi kayak begini-gini menurut gue harus dicurigain dan ini juga mirip-mirip sama BlackRock kemarin dia bilang bitcoin dan crypto upside itu durable asset nah menurut gue ini bullshit juga dan ini kalau kita lihat ini sebenarnya ada agenda orang bagus-bagusin berita JP Morgan sama BlackRock lah tau ini agak-agak jahat ya tergantung dia memihaknya kemana tapi ini kalau masih dia bikin artikel-artikel bagus-bagus kayak begini ini kemungkinan besar dia mau banting harga temen-temen kayak gitu ini gue mau ngebahas tentang artikel di tahun 2018 ini waktu ancur-ancurnya 2018 itu dia bilang nih F2 pool atau pool yang buat bitcoin dia bilang prediksi untuk ini 600 ribu miner ini bakal hilang temen-temen jadi wah pokoknya banyak yang bangkrut harga bitcoin ini ancur lagi karena miner-miner banyak yang kabur temen-temen tapi ternyata ini malahan jadi indikator bottom jadi kalau misalnya banyak yang temen-temen melihat berita-berita yang jelek tapi sebenarnya itu gak terlalu jelek ya biasa aja gitu digembor-gemborkan itu sebenarnya bisa jadi bitcoin udah mau jadi bottom dan sekarang ini kalau kita lihat namanya ini ada shutdown price atau harga di kira-kira di harga berapa si bitcoin miner itu akan di shutdown atau mati temen-temen karena udah gak untung yaitu sekitaran level 16 ribu 17 ribu jadi kemungkinan besar memang level 16 ribu 17 ribu ini ini kalau kita lihat ini yang paling baru ya end miner S19 yang XP ini paling baru kita udah outlier lah ini si end miner S19 pro nya ini kemungkinan besar 16 ribuan udah pada dead jadi bener-bener level 16 ribu 17 ribu kira-kira menurut gue cukup baik lah untuk kita DCA untuk kita beli-beli di harga tersebut temen-temen dan juga nih gue mau ngobrolin ini ada Celsius recovery plan yang mana nih sebenarnya dulu dicanangin oleh yang menyelamatin Bitfinex temen-temen yaitu namanya siapa sih nih adalah namanya Simon Dixon dia mau nyelamatin Celsius dia bilang tapi ini dia pengalaman waktu itu kena Bitfinex kasus di-hack kemudian tadinya mau bangkrut sekarang Bitfinex tetap jaya karena dia diselamatin dia trading atau dia menerbitkan ini temen-temen Leo token nah Leo token ini untuk kayak seolah-olah dibikin janji lah untuk ngebalikin Bitcoin-Bitcoin temen-temen yang hilang di-hack waktu itu nah ini ada titik cerah lah bahwa si Celsius ini gak harus di-likwidasi kalau menurut dia dan please dia masih belum tahu nih si timnya Celsius apakah dia apa nyamperin si Simon Dixon ini untuk minta solusi minta tolong tapi belum ada konfirmasi tapi ini paling gak ada 3 opsi terakhir makanya kenapa level 16 ribu bisa aja udah bottom karena si Celsius gak perlu di-likwidasi atau gak perlu bangkrut tapi dia menemukan si selusi yang mutakhir lah bisa dibilang seperti si Bitfinex waktu itu diselesaikan temen-temen dengan terbitin Leo token nah mungkinan besar si Celsius akan menerbitkan token baru lagi mungkin untuk membuat janji bahwa akan mengembalikan dana-dana nasabah temen-temen untuk update juga ini si Celsius itu di-likwidasi masih 13.600 kalau menurut gue sih ini agak-agak apa namanya good newsnya good newsnya temen-temen semoga aja si Celsius bener-bener gak usah perlu di-likwidasi si FTX udah nyerah aja lah gak usah nyari yang nyari mangsa yang lain temen-temen kayak gitu dan ini juga dia bilang udah rame juga si FTX CEO SBF tuh juga denies dia bilang dia gak nyerang si Celsius dia bilang malahan dia mau bantu katanya dia bilang tapi ya percaya gak percaya lah temen-temen dia habis hancurin habis itu dia bantu temen-temen kan bisa aja ya dengan harga yang lebih murah ya gitulah namanya permainan ini agak jorok gitu kan kayak gitu temen-temen untuk update gue hari ini buat temen-temen yang suka please gue tunggu komen-komen ini yang buat terkait yang teknikal analisis menurut temen-temen gimana di level setelah ini nih 16.000 15.000 ini dan juga tentang si namanya pay cycle button kayak gitu temen-temen thank you very much buat temen-temen yang udah nonton please di-like dan juga di-share dan jangan lupa temen-temen untuk subscribe thank you very much I'll see you next time bye-bye